Intro Film dimulai dengan sebuah perpisahan antara tim medis dan warga Kamboja di tahun 2015. Saat itu warga Kamboja sedang kesulitan pasca diterjang bencana banjir. Namun sayangnya tim medis harus segera pergi karena mereka memiliki jadwal di tempat lain. Tepat sebelum pergi, seorang kakek menghampiri Suhyun dan menepuk punggungnya. Dengan putus asa, kakek itu memperlihatkan kondisi bayi yang sedang dia gendong. Kondisi bayi itu sangat memprihatinkan dan pada akhirnya Suhyun memutuskan untuk tinggal lebih lama dan menolong bayi tersebut. Sebagai ahli bedah, Suhyun berusaha melakukan yang terbaik untuk menolong bayi itu. Sang kakek sangat berterima kasih atas kebaikan dan pengorbanan Suhyun. Kakek itu pun bercerita bahwa dia menemukan bayi itu setelah dibuang oleh keluarganya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan orang di sana yang tidak mau merawat bayi sumbing. Sang kakek kemudian bertanya, Apa kamu punya impian yang tulus? Suhyun menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan seseorang yang sangat dia cintai. Pada akhirnya, kakek itu memberikan sebuah pil seraya berkata, Hidup itu adalah segala sesuatu yang terjadi sebelum engkau terlap dalam tidur. Di masa lalu, Suhyun hidup sebagai dokter muda dan dia memiliki seorang kekasih bernama Yun Ah. Walaupun sering terpisah karena urusan pekerjaan, mereka berdua tetap saling mencintai satu sama lain. Sebagai wanita, Yun Ah ingin segera menikah dan memiliki momongan. Begitu juga dengan Suhyun, tapi dia belum bisa menemukan waktu yang tepat. Hingga pada akhirnya, Suhyun harus menerima kenyataan pahit di mana kekasihnya itu meninggal dunia karena sebuah kecelakaan. Sejak saat itulah, Suhyun selalu merasa bersalah dan kini dia sangat merindukannya. Saat di perjalanan kembali menuju Korea, Suhyun memakan pil pemberian kakek sebelumnya di toilet pesawat. Tanpa disadari, dia tiba-tiba berada di sebuah tempat dengan kondisi yang kurang sehat. Seorang pemuda yang melihatnya berusaha untuk menolong dan ternyata dia adalah Suhyun di masa lalu. Mereka saling mengakui dirinya sebagai Suhyun dan tentu saja hal itu sulit untuk diterima. Pertemuan mereka tidak berangsur lama karena keadaan Suhyun semakin memburuk. Hidungnya memisan dan dia batuk-batuk. Suhyun berlari ke sebuah toilet dan dia tiba-tiba kembali ke masa depan. Suhyun menceritakan kejadian itu pada sahabatnya Taeho. Begitu juga dengan Suhyun di masa lalu dan Taeho berpendapat bahwa mungkin itu hanya sebuah halusinasi. Pada akhirnya, Suhyun di masa depan mencoba untuk mengabaikan kejadian itu dan dia memutuskan untuk lebih fokus merawat putrinya. Suhyun masa depan adalah seorang ayah dengan satu anak bernama Suh Ah. Walaupun dia bukan putri dari Yun Ah, Suhyun sangat menyayanginya. Di suatu malam, keadaan Suhyun semakin parah. Dia mengidap sebuah penyakit dan difonis tidak akan bertahan lama. Atas dasar itulah, Suhyun memberanikan dirinya untuk kembali ke masa lalu hanya untuk bertemu Yun Ah, kekasihnya yang sangat dia cintai itu. Di malam itu, Suhyun kembali ke masa lalu dan kini dia muncul di rumahnya sendiri. Suhyun muda ada di sana dan dia bingung keheranan. Suhyun berusaha meyakinkannya bahwa dia adalah dirinya sendiri. Dia juga menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertemu dengan Yun Ah. Marah setelah mendengar perkataan itu, Suhyun muda berusaha menghentikan dirinya karena dia belum percaya dengan apa yang telah terjadi. Batuk dan memisang kembali menyerang Suhyun dan itu adalah pertanda bahwa waktunya di masa lalu sudah habis. Dia berlari keluar rumah dan menghilang begitu saja. Sebagai dokter, Suhyun percaya dengan sains dan kejadian itu seakan mematahkan segala pengetahuannya. Pada akhirnya dia menato dirinya sendiri untuk memastikan keanehan tersebut. Di masa depan, tato itu benar-benar muncul di lengan Suhyun dan setelah mereka berdua bertemu kembali, Suhyun muda mulai mempercayai keajaiban itu. Di saat itu, Suhyun muda bertanya bagaimana kabar Yun Ah di masa depan. Awalnya Suhyun tidak mau banyak bercerita karena hal itu dapat merubah keadaan di masa depan. Sayangnya, dia terus didesak dan akhirnya Suhyun menjelaskan bahwa Yun Ah di masa sekarang akan segera mati karena sebuah kecelakaan. Pernyataan itu membuat Suhyun muda cemas dan dia mulai gelisah. Di masa depan, Suhyun memutuskan untuk tidak kembali ke masa lalu. Dia khawatir timeline akan berubah dan kehilangan putri tercintanya. Akan tetapi, Suhyun muda terus berusaha meninggalkan jejak di masa lalu supaya dirinya yang ada di masa depan mau kembali dan mencari solusi terbaik. Pada akhirnya, mereka berdua bertemu kembali dan Suhyun masa depan menceritakan semuanya. Dia menekankan agar Suhyun muda membiarkan masa lalu tetap pada alurnya. Tentu saja Suhyun muda tidak terima karena sebagai kekasih dia merasa berhak untuk menyelamatkan Yun Ah dari kematian. Suhyun tua tidak bisa menerima hal itu karena jika Yun Ah masih hidup, putrinya yang ada di masa depan akan hilang dari keberadaan. Keadaan tersebut semakin rumit karena kedua Suhyun itu memiliki dua pendapat yang berbeda. Namun pada akhirnya, mereka berdua mendapatkan solusi terbaik agar Yun Ah tetap hidup dan Suh Ah tidak lenyap. Untuk melakukan itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Suhyun muda jika ingin menyelamatkan Yun Ah. Syarat yang pertama, Suhyun harus meninggalkan Yun Ah setelah dia diselamatkan. Dan syarat yang kedua, dia tidak boleh melibatkan siapapun termasuk Tae Ho agar tidak mengacaukan kehidupannya. Walaupun berat, Suhyun harus bisa menerima syarat tersebut jika ingin menyelamatkan Yun Ah. Di malam itu, Suhyun berusaha melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan waktu dengan Yun Ah. Dia juga akhirnya tahu bahwa Suh Ah adalah nama yang diberikan Yun Ah jika mereka memiliki anak suatu saat nanti. Hari berlalu dan Suhyun harus bekerja kembali di busan. Keadaan semakin rumit ketika ayah Suhyun di masa lalu sakit dan kondisinya semakin parah. Keadaan itu membuat Suhyun dilema karena sebelumnya dia sudah berjanji akan pergi liburan dengan Yun Ah. Di masa lalu, Suhyun terpaksa membatalkan acara liburannya dengan Yun Ah dan hal itulah yang memicu kematiannya. Di masa itu, setelah Yun Ah mendapat kabar bahwa Suhyun membatalkan rencananya, Yun Ah pergi ke kebun binatang tempat dia bekerja. Di hari itulah, Yun Ah meninggal dalam upaya menyelamatkan lumba-lumba yang mengamuk. Akan tetapi, di kesempatan kali ini Suhyun berusaha mencegah kejadian tersebut. Suhyun menelpon Yun Ah dan memintanya untuk datang ke rumah sakit tempat dia bekerja. Rencana itu berhasil, namun itu tidak sepenuhnya membuat Suhyun bahagia karena dia harus segera memutuskan hubungannya dengan Yun Ah. Di hari yang kelam itu, Suhyun harus menerima kenyataan bahwa ayahnya meninggal di hari yang sama. Karena suasana hati yang buruk, Suhyun tidak bisa mengontrol emosinya. Dia memarahi Taeho tanpa alasan yang jelas dan mengusirnya. Taeho kecewa karena selama ini dia selalu berkorban untuk Suhyun dan menjadi teman yang setia. Ternyata hal itu berimbas di masa depan di mana Taeho menjadi sangat benci kepada Suhyun setelah apa yang terjadi di masa lalu saat itu. Tidak sampai di situ, keadaan semakin rumit ketika Suh Ah mulai menghilang dari keberadaan. Hal tersebut terjadi karena Suhyun muda mencoba untuk melanggar persyaratan dan bertemu kembali dengan Yun Ah. Sayangnya, saat mereka berdua bertemu, Yun Ah mengalami kecelakaan. Di masa depan, timeline kembali normal dan Suh Ah tidak menghilang. Akan tetapi, Yun Ah dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Saat melihat catatan medis, Yun Ah dinyatakan meninggal karena telat menjalani operasi. Mengetahui hal itu, Suhyun di masa depan merasa telah menemukan harapan untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, Suhyun kembali ke masa lalu untuk melakukan operasi tersebut. Dia menyamar sebagai seorang dokter yang dikirim dari suatu tempat. Waktu menipis dan batasnya di masa lalu juga semakin habis. Namun untungnya, Suhyun berhasil melakukan operasi itu. Di masa depan, Suhyun pergi ke sebuah pantai dan secara tidak sengaja dia bertemu dengan Yun Ah yang berhasil bertahan hidup. Suhyun menceritakan hal itu pada dirinya di masa lalu dan dia memberikan syarat terakhir kepadanya untuk menemui ibu Suh Ah. Pertemuan tersebut menjadi yang terakhir kalinya bagi mereka. Dan sebelum pergi, Suhyun masa depan berpesan pada dirinya untuk menjalani sisa hidup sebaik mungkin. Hari berlalu dan pada akhirnya Suhyun bertemu dengan sosok wanita yang menjadi ibu Suh Ah. Mereka menjalin hubungan sesaat dan pada tahun 95, Suh Ah terlahir ke dunia. Suh Ah bahagia dan dia memutuskan untuk merawat putrinya itu seorang diri. Dia merawat Suh Ah tanpa sedikitpun rasa penyesalan karena dia benar-benar sangat menyayanginya. Hari demi hari, tahun demi tahun, Suh Ah kini beranjak dewasa. Begitu juga dengan Suhyun yang sudah semakin terlihat tua. Suhyun akhirnya tahu bahwa dia mengidap kanker dan difonis tidak akan bertahan lama. Rupanya fakta itu dibiarkan terjadi oleh Suhyun masa depan agar timeline berjalan dengan semestinya. Hingga pada akhirnya, Suhyun pun pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Sebagai sahabat, Taeho datang ke pemakaman Suhyun setelah mereka lama tidak berjumpa. Dia merasa kecewa karena dicampakkan oleh sahabatnya sendiri selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Di hari itu, Taeho bertemu dengan Suh Ah yang datang dan memberikan sesuatu kepadanya. Ternyata itu adalah sebuah catatan yang menjelaskan semua kejadian ini. Suhyun menuliskan semuanya dengan detail termasuk pil ajaib dan cara menggunakannya. Taeho menemui Yun Ah dan dia menceritakan semuanya. Yun Ah merasa sedih karena ternyata selama hidupnya dia tidak bisa melupakan Suhyun. Taeho memberikan catatan sebelumnya pada Yun Ah dan akhirnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Taeho berusaha mengingat sesuatu karena merasa ada yang janggal pada catatan Suhyun. Berdasarkan catatan yang ditulis, pil ajaib yang diceritakan itu seharusnya masih tersisa setidaknya satu. Taeho mencarinya di rumah Suhyun dan dia menemukannya. Pada akhirnya, dia kembali ke masa lalu dan memperingati Suhyun untuk tidak merokok lagi. Dia juga meminta sahabatnya untuk berjanji akan menemunya lagi di masa depan dan memperbaiki hubungan pertemanan mereka. Kesempatan terakhir itu nampaknya berhasil. Suhyun mendengarkan nasihat Taeho dan kini dia hidup dengan sehat. Pada akhirnya, Suhyun pergi menemui Yun Ah setelah sekian lamanya mereka tidak berjumpa. Terima kasih telah menonton!